In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Kita masih diberikan kesehatan, keluangan waktu Dan juga taufik untuk menuntut ilmu syari'i Kita masih bersama kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi Yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh Al-Usaymi Hafizullah Ta'ala Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada poin yang keempat Al-Maqid Al-Maqidul Rabi' Simpul penganggungan ilmu yang keempat Yaitu Sarful himmati fihi ila ilmi al-Qur'ani wa sunnati Memalingkan fokus semangat kita itu Dalam menuntut ilmu Kepada ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah Beliau mengatakan Inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalami Allahi wa kalami Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam Sesungguhnya semua ilmu yang bermanfaat Itu bersumber dari firman-firman Allah SWT Dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sekali lagi sumbernya adalah firman Allah SWT Dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ada pun ilmu-ilmu yang lain selain ilmu tentang Al-Quran Ilmu tentang firman Allah dan ilmu tentang sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka ada dua kemungkinan Yang pertama Ilmu tersebut Dia menjadi alat atau sarana Untuk memahami atau mendapatkan ilmu tentang firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang bermanfaat yang bisa merealisasikan tujuan Yaitu ilmu tentang kitab Allah Al-Quran Dan ilmu tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi ilmu-ilmu yang lain Ada yang berupa ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah Maka ini dipelajari Kemudian kemungkinan yang kedua Atau ilmu-ilmu yang tidak ada sangkut pautnya Dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah Fala yadurrul jahlubihi Sehingga Tidak mengetahui tentang ilmu tersebut Tidak mendatangkan kemudaratan Artinya tidak mengapa Tidak tahu jenis ilmu yang seperti ini Ilmu yang tidak ada sangkut pautnya Tidak ada manfaatnya Dalam memahami kitab Allah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam kitabnya Al-Ilma Manakala beliau mengatakan Al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illal mudillu anittariqillahibi Ilmu itu ada dua Yang pokok La ya'duhuma Tidak lebih Kecuali bagi orang-orang yang tersesat Dari jalan yang benar Mereka mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat Justru tidak mempelajari Dua ilmu yang pokok ini Apa itu? Ilmu al-kitabi wa ilmu al-athari Lati Qad usnidat an-tabi'in an-sahibi Ilmu tentang Al-Quran Dan ilmu tentang hadith Hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah diriwayatkan dan dibukukan Dari tabi'in Dan dari Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa qad kana hadha huwa ilmu s-salaf Alaihim rahmatullahi Thumma kathura al-kalamu Ba'dahum fima la yanfa'u Inilah Ilmu generasi salaf Semoga Allah merahmati mereka semua Ilmu mereka Pada al-kitab dan as-sunnah Kemudian setelah generasi mereka Ya muncullah pembahasan-pembahasan tentang ilmu yang Tidak bermanfaat Fal-ilmu fissalafi aktharu Wal-kalamu fiman ba'dahum aktharu Pada hakikatnya Ilmu Yang betul-betul ilmu Yang bermanfaat Itu lebih banyak pada generasi terdahulu Generasi salaf Generasi para sahabat Tabi'in Tabi'at-tabi'at yang mengikuti mereka dengan kebaikan Ya ada pun pembahasan-pembahasan Setelah generasi yang dilakukan oleh orang-orang setelah generasi mereka Generasi salaf Itu lebih banyak Pembahasan-pembahasan yang tidak bermanfaat Ya Di zaman dulu Di zaman dulu Generasi salaf Lebih banyak Mana yang lebih banyak Ilmu di generasi salaf atau Ilmu yang berkembang pada zaman ini Faqala maka beliau menjawab Al-kalamu liyawm akthar Wal-ilmu fiman taqaddam akthar Hari ini di zaman kita ini Pembahasan-pembahasan ilmu yang tidak bermanfaat yang lebih banyak Ada pun Pada generasi terdahulu Ilmu yang betul-betul ilmu yang bermanfaat Itu jauh lebih banyak Khutifillah a'azani Allah Waiyakum jami'an Ya inti Yang hendak Disampaikan kepada kita oleh Shaykh hafizullah ta'ala Hendaknya kita Memusatkan fokus perhatian kita Memusatkan semangat kita dalam menuntut ilmu Pada dua ilmu Yang paling pokok, yang paling utama Dan dia adalah sumber dari segala ilmu yang bermanfaat Yaitu Al-Quran Dan As-Sunnah Dan inilah yang Dipesankan oleh Allah SWT Dalam surat Az-Zukhruf Ayat yang ke-43 Fa-stamsik biladzi uhiya ilaika Innaka ala siratim mustaqim Wahai nabi Berpegang teguhlah Dengan Wahyu yang Allah turunkan kepada engkau Ini ilmu Ilmu yang sebenar-benarnya Yang sejati Yang bermanfaat Dan merupakan sumber ilmu yang bermanfaat lainnya Innaka ala siratim mustaqim Sungguh engkau benar-benar berada di atas jalan yang lurus Ini pesan Allah SWT Kepada nabinya yang mulia Salawatul Rabbi Dan sekaligus pelajaran buat kita Untuk berpegang teguh dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Kepada baginda Rasulullah SAW Dan kita tahu Yang diwahyukan kepada beliau Adalah Al-Quran Dan Al-Hikmah Iaitu As-Sunnah Semoga Allah SWT Mengkaruniakan kepada kita Taufik Untuk Menggunakan Waktu-waktu kita Untuk mempelajari Al-Kitab dan As-Sunnah Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati